Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sahabat kreatifah Halo hari ini kita mau ngobrol-ngobrol lagi ya kita mau ngobrol tentang bagaimana sih apa ya tentang friendzone friendzone itu eh apa ya namanya lingkaran temen-temen temen-temennya temen-temennya anak kita gitu nah terus apakah kita sebagai orang tua juga harus mengarahkan anak-anak harus apa bermain dengan siapa aja Halo Mbak Dita Assalamualaikum saya sapa-sapa dulu aja ya sambil nunggu teh deviana gitu nah ya kita akan ngobrolin tentang lingkaran pertemanan anak-anak kita jadi apakah kita sebagai orang tua itu boleh nggak ya apakah mengatur bukan bukan cuma mengatur mungkin ya tapi mengarahkan anak itu harus berteman dengan siapa gitu ya apa kita bolehkah kita mengarahkan seperti itu terus apakah anak-anak kita juga itu akan dengan sendirinya memilih temannya itu seperti apa gitu ya nah kita nanti akan ngobrol-ngobrol soal itu soal bagaimana pertemanan lingkaran pertemanan anak-anak kita itu ya nah gitu tapi kita akan nunggu dulu teh deviana untuk online seperti biasa tar kita ajakin teh deviananya tapi belum ini ya seperti biasa nanti kita ngobrol-ngobrolnya supaya seru ada giveaway halo Mbak Yusi Assalamualaikum nah giveaway nya sekarang masker ah nih masker anak masker anak dari familia kreativa jadi familia kreativa juga walaikumsalam halo halo kangen ya kapan nih playdate lagi kita nah kita nanti ngobrol-ngobrol terus mau ada giveaway juga giveaway nya masker jadi tungguin aja ya kita ngobrol maskernya ada dua nih motif motif dinosaurus sama motifnya kuda poni waalaikumsalam Mbak Fitri asik menyimak lagi ya menyimak obrolan santai kita nih obrolan yang kayaknya santai banget ya mohon maaf nih kita tuh bukan pakar tapi kita seneng aja ngobrol iya bener rasanya juga kangen kangen banget playdate sama untuk sementara playdatenya kita via Zoom aja Bunda Yusi jadi lewat Zoom Zoom tematik ya ikut aja setiap hari Kamis Kamis ini tuh yang isinya Bunda Deviana ya Kamis ini yang isinya Bunda Deviana jadi kita akan seru-seruan di Kamis setiap Kamis pokoknya jadi tiga kali Kamis untuk anak-anak dan satu kalinya buat ibunya gitu jadi biasanya kita itu ada sharing parenting jadi di akhir bulan ada sharing parenting gitu Halo Mbak Kurniawati Assalamualaikum ya sudah banyak juga nih yang hadir Alhamdulillah oke oh ya nih jadi kita nanti akan ada giveaway masker halo nih Bunda Deviana udah hadir sama ini nih alas bermain alas bermain hoop jadi buat yang di rumah itu nggak akan mati gaya oke kita undang ya Bunda Deviananya teh Deviana soalnya ngobrol sendiri nggak rame udah biasa berdua jadi kita ngobrolnya berdua aja oke ini mana tadi piananya ya nih masker ini anti-bakteria dari maskit jadi kita kerjasama sama isi-disi seru deh mana nih tadi piananya halo nah ini dia halo 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 Teh salam Waalaikum Waalaikumsalam Teh aku Teh habis olah aja ya mau persiapan lagi ha? enggak mau mau LR mau long run nyobain ngumpung cuacanya ini tapi tadi udah yoga Teh eh seger banget wah ini Teh maaf maaf iya teh alhamdulillah sehat sekarang gak di luar lagi di dalam rumah lagi ujan terus kenapa? belum belum, belum, tenang nanti kalau udah 30 hari keliatan sekarang aja udah keliatan perjuangan ya perjuangan mau sehat itu bener-bener deh siap nah tadi saya udah opening nih teh kita mau ngobrolin tentang friendzone jadi lingkaran pertemanan yang ada di pertemanan anak-anak kita ya pertemanan anak-anak kita nah terus ya ada pertanyaan bagaimana sih sebetulnya kita boleh gak sih campur gitu untuk memilihkan teman-teman temannya temannya anak-anak kita gitu kalau teteh sendiri tuh gimana sih pandangan tentang lingkaran pertemanan anak-anaknya teteh gitu gitu sebelumnya sapa-sapa dulu tuh yang udah dateng terima kasih buat menghadiri menghadiri buat ada di duo Devi kita nah sebenarnya kalau temannya kan kalau misalnya dari kecil itu sama halnya sebenarnya yang paling ini sih waktu kecil ya teh ya kayaknya perlu juga buat kita pasti ya setiap orang itu sama halnya kayak orang dewasa kalau misalkan kayak kita juga kan pasti teman itu ya sebenarnya bukan milih jadinya ya kali jadi kayak seleksi alam gitu gitu gak sih jadi kayak kita secara gak langsung gitu maksudnya kalau misalnya kita ngerasa gak cocok gitu kan ya biasanya kalau orang dewasa gitu kalau udah-udah gak cocok berarti kan bakalan udah aja ya gak akan lagi kayaknya ya cuma say hi aja gitu tapi kalau misalnya kita cocok kayak kita nih lumayan menurutnya cocok gak sih kita jadi kita tuh memang jadi suka seringnya tiktokan gitu ya teh ya ya kan sering tiktokan gitu tapi kalau misalkan sekarang kalau misalnya ke anak gitu kayaknya sama juga ya kayaknya kalau masih kecil kan memang kita kayak yang pilihin gitu ya kalau masih kecil-kecil kan misalnya aku tuh suka ngeliat ibunya dulu jadinya kan ibunya kayak gimana apa dia perhatian sama anaknya atau cujen gitu kan ngediemin si anaknya gitu jadi kan pasti kita secara gak langsung kita tuh sebenarnya kalau anak masih kecil ngeliat dulu ibunya kayak gimana terus cari tau sebenarnya kan kayak gitu kayak gimana-gimananya oh iya berarti kayaknya oh iya kayaknya ibunya aja cocok nih kayaknya anaknya mungkin cocok gitu kan nah terus lama-lama kan si anak juga kayaknya dia juga mulai bisa menyaring sendiri gitu secara gak langsung gitu kan meskipun ya kita juga kan gak ngebilangin gitu kan ke si anak oh jadinya sama itu enggak kan gak kayak gitu juga tapi ya kayaknya walaupun misalnya dia udah terlatih dari waktu kecil terus ngeliat kan kayak ahlak kayak gitu-gitu lah ya kelakuannya kayak gimana terus si anak kita juga tetep kan belum tentu kita juga diambap baik sama orang lain gitu kan jadi kayaknya ya kita aja dulu sendiri ngeliat si anaknya kayak gimana terus apa suka berkata kasar kayak gitu-gitu itu juga kan sebenarnya mempengaruhi si anak kita juga jadi kayaknya kalaupun ada yang kayak gitu paling dibilangin bang itu tuh gak bagus misalkan ke anak yang meskipun masih kecil kan itu perkataan yang tidak bagus gak boleh ditiru atau kan kayak kalau di lingkungan ada yang ngomong segala macam gitu ya yang kasar-kasar gitu kan pasti tahu itu tuh gak baik jadi lama-lama ya si anak bisa pilih sendiri teh anak itunya kalau aku sih tapi gak masalah deh gimana menurut teteh coba iya betul juga teh tadi kan kata teteh kalau misalnya kita ngeliat orang tuanya kayak apa ya karena kan emang seorang mu'min itu cerminan dari saudaranya yang mu'min lagi gitu ya maksudnya saya tuh cocok banget nih sama teteh gitu ngerasa cocok terus alhamdulillahnya si anak-anak kita juga cocok gitu ya udah masih umuran jadi cocok banget gitu ya jadi ya mereka pasti akan berkumpul dengan yang nyaman buat dia bergaul buat teman gitu ya terus kalau ngobrol juga kan mereka tuh masih satu irisan masih ngobrolnya tuh ya masih seputaran itu ya di kelas-kelas itu tuh bareng-bareng masih sama gitu ya masih sama ya obrolannya iya bener dan pasti kita juga mengarahkan kayak misalnya ya terutama kalau kalau gini gini kan kita udah tahu orang tuanya ya tapi yang mungkin yang jadi masalah itu bukan masalah tapi yang akan menjadi pertanyaan itu ketika si anak ini udah bermain di luaran gitu yang kita gak tahu masyarakat seperti apa gitu ya nah disitu kita perlu basicnya itu di rumah gitu ya teh ya basicnya itu di rumah kita ngasih tahu dulu misalnya kalau nyari teman itu yang ahlaknya baik gitu kan terus udah gitu yang soleh ya terutama soleh gitu terus dia tuh jujur juga kayak gitu kan jadi itu yang itu yang jadi patokan gitu kan kalau misalnya untuk agamanya kan kadang-kadang kita juga gak tahu ya maksudnya kalau di masyarakat kan ada juga kayak misalnya kita juga ada di komunitas yang itu tuh agamanya beda-beda gitu ya agamanya beda-beda tapi kan itu apa ya kita juga disitu apa kayak ngasih tahu kita harus ngehargain teman-teman kita yang punya kayak yang berbeda gitu jadi mungkin dasarnya itu dari rumah dulu kali ya dari rumah kita ngasih tahu jadi kalau misalnya kita memilih teman gimana berarti kita juga harus jadi teman yang baik buat orang lain gitu karena kan kalau misalnya kitanya baik pasti si teman kita juga gak akan jauh dari kita gitu ya teh ya gitu kayak gitu terus kalau misalnya apa sih namanya kalau selain di komunitas itu kalau tetes itu gimana nih misalnya di lingkungan rumah gitu anak-anak ya aku sendiri sih kalau misalnya di lingkungan rumah juga kalau aku sendiri ya secukupnya aja gitu loh teh gak jadi kayak ibu-ibu rumpi gak kayak gitu paling ya kenal-kenal terus kalau ketemu sapa gitu kalau misalnya ada apa ya kalau misalnya ada sesuatu gitu misalnya ada yang harus ditengok ya ikut tengok apalagi kalau mau tiba gitu asal tahu infonya aja dari grup gitu kan ada grup whatsapp rt gitu kan nah tapi kalau anak-anak sebenarnya karena mereka bertiga di rumah jadi kayaknya tuh kalau di luar cukup kenal aja misalnya kalau kayak norin norin gitu kan tapi kadang ikut sepedahan gitu bareng blok balik tapi ya sisanya mereka pulang sendiri jadi kayaknya gak terlalu ini sih teh emang kalau di lingkungan sini maksudnya gak gak terlalu deket sama anak-anaknya cuma tahu aja dan apa gak pernah main bareng bener-bener yang main kecuali kalau dulu yang saya punya garasi itu kan teh ya yang garasi anak-anak emang waktu itu kan mereka belum pada sekolah juga jadi kan main disini ya itu juga kan tetap sama saya dilihatin sama orang saya juga kan jadi kelihatan gitu kayak gimana kan main dan segala macemnya cuma kalau sekarang maka kan udah rata-rata pada sekolah gitu jadi punya kehidupan masing-masing kayaknya kalaupun main ya gak pas aja jadwalnya teh pas mereka main jadi kita di rumah pas kita keluar mereka pada di dalam rumah gitu ya bener ya ada bagus kalau ada bagusnya buat kalau saat ini ya pandemi kayak gini kan sebenarnya jangan terlalu banyak ini ya sama orang-orang gitu ya jadi ya pas-pas aja kalau misalnya pagi pagi banget mereka tuh sepedahan pas orang-orang tuh kayaknya mungkin belum keluar rumah mungkinnya sih anak-anaknya jadi kita doang terus nanti pas mereka pada keluar anak-anak udah capek kan udah pada masuk lagi gitu jadi gak ada sih yang akrab akrab kayak gitu kayak misalnya ke sini kan iji lumayan deket gitu sama anak-anak kalau disini gak ada iya ya bener ya iya kalau misalnya apa sih namanya kalau ketika gak ada pandemi gini kan kita emang sering ketemu ya tapi mensiasatinya nih gimana nih sekarang untuk memilih temannya gimana kan kadang-kadang kita ya temannya cuma lingkarannya itu aja ya ketika berkomunikasi di saat-saat seperti ini gitu jadi gimana sih mensiasatinya supaya anak-anak kita tetap berteman punya lingkaran zona yang bagus yang buat zona yang nyaman buat mereka itu kalau teteh mensiasatinya gimana ya kalau disini sendiri aku tuh enggak jadi gimana ya yang gak bisa deket juga ya kayak di komunitas sekarang kan mereka anak sekolah jadi kadang mereka juga mainnya sama temen-temen sekolahan mereka dan ija itu kan berarti temannya ya temen sekolah dalam tanda kutip dengan komunitas itu jadi dia lingkarannya itu-itu aja gitu kayak sama Sina terus sama Sina apa lagi terus kalaupun Les juga jadi kecenderungan kalau Les itu mandiri ya banyakan tuh mandiri jadi kayak belajar ya sendiri aja paling ada kenal yang beberapa orang tapi kan gak selalu di hari yang sama dan jam yang sama gitu jadi cuma sekedar tau aja gitu jadi ya alhamdulillah tapi meskipun kayak gitu kan sosialisasi berteman itu kan gak harus sama orang luar aja tapi ya sama adiknya juga ya itu aja anggap aja itu berarti kayak kayak dia gimana cara apa ya dengan di bawah umur dengan ini kan kalau honorin dengan di atasnya ke kakaknya kayak gimana gitu aja saling menghargai dan kayak gitu ya jadi belajar itu dan mereka tuh malah jadi lebih solid teh jadi oh iya benar pengen main aja juga enggak sih keluar rumah enggak juga teh malah betah di rumah mereka bertiga itu main kukuli bekan ya gitu lah bisa paling berantakan aja sisanya mah gitu kalau naik-main masih bisa main iya kalau disini kan lingkungannya ya maksudnya tuh agak lebih luas lah ya si perumahan jadi ada lapang karena ada lapang cuma saya juga kadang-kadang enggak bisa mengontrol ya kadang-kadang enggak bisa mengontrol itu apa kayak sama siapa gitu temen-temennya itu sama siapa jadi benar-benar suka diingetin kamu kalau misalnya punya temen-temannya kayak gimana itu harus benar-benar apa ya pilih maksudnya pilih-pilih itu bukannya pilih-pilih yang apa ya jadi yang pilih-pilih bukan tapi ya bagus gak ahlaknya gitu gimana dia kayak gimana yang penting pilih-pilih oke jadi yang penting itu sebenarnya kalau dari pilih-pilih itu ya jadi kalau misalkan kayak bukan berarti kita pilih harus yang harus yang kaya harus yang ya kan pilih-pilih itu tapi bukan berarti harus yang harus yang kaya harus yang pintar harus yang apa gitu bukan ya tapi kita tuh lebih lebih ke si anaknya baik enggak santun enggak kalau berbicara gitu kan ya terus dari bahasanya dia gitu kalau ngomong tuh bahasanya apa sering apa bahasa kasar gitu kan kadang orang kan suka pengen nyoba ya si anak tuh pengen nyoba kayak bahasa kasar gitu tapi kan sebenarnya dia gak tau maknanya kayak gimana gitu kan ada yang kayak gitu jadi ya kayaknya lebih kayak gitu kan kita kita sendiri aja gitu kan sebagai orang kan kadang suka menghindari sama orang-orang yang kayaknya yang gimana ya kalau saya orang dewasa itu kan malah lebih sebenarnya kita lama-lama tuh jadi lebih lebih milih gitu ya kan sama orang misalnya dia seneng senengannya apa misalkan kalau sama yang suka kayak tete gitu kan lagi makan sehat gitu kan berarti kan pasti kita pasti kegabung itu sama orang-orang yang emang ngobrolinnya tentang itu jadi kan kita kita ngomongin sama yang kayak gitu kan gak mungkin kalau kita ngobrolin sama orang-orang yang terus ngomongin orang terus kan enggak juga gitu kan jadi ya emang harus bener-bener pilih-pilih gitu ya jadi itu sih apa ya ada yang namanya yang disebut toxic 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 ya terus udah gitu saya juga suka tahu ke anak tuh gini misalnya kalau kamu mendapatkan bahasa atau kata-kata yang emang apa di telinga itu gak asing lah asing jadi jangan nanya ke temen gitu jadi mendingan pulang dulu nanya ke bunda gitu jadi kalau kayak gitu apa ya kalau kayak gitu kan kita tuh jadi tahu oh ini tuh ini siapa yang ngomongnya gitu kan terus oh ini bahas sebenarnya bahasa Sunda biasa gitu bahasa Sunda biasa tapi sebenarnya artinya baik-baik aja gitu kan soalnya takut juga ya kalau anak kita kan kadang-kadang bahasanya itu gak sepenuhnya bahasa Sunda yang mereka ngerti gitu kayak gitu oh iya emang sih kita emang itu juga sih karena bahasanya pertama-tama kita ngasihnya memang gak sebutkan bahasa Sunda ya jadi emang sedikit-sedikit kita emang harus diajarin juga sih bahasa Sunda ya Teh maksudnya jadi tahu supaya mana bahasa Sunda yang bagus sama yang enggak gitu apalagi bahasa Sunda tuh aduh itu disebut undak-unduk bahasa eh apa sih undak-unduk bahasa oh ini kita lagi ngomongin tentang friends zona nah kita ini dulu ya Teh sapa-sapa ini nih sapa-sapa ada bentar lagi anak udah mau masuk TK kadang suka worry gimana ya nanti anak ketemu banyak teman-teman yang berbeda-beda karakternya sementara di rumah insya Allah menurut saya udah zona baik apa yang harus dilakukan sebagai mama gitu kalau ya itu kalau saya tuh biasanya suka diskusi ya sama anak diskusi tentang kalau misalnya kita pengen menjadi teman yang baik berarti kita juga ya kalau kita pengen punya teman yang baik berarti kita harus baik terus kita juga harus apa kayak menghargai orang lain gitu terus ya terapkan kayak misalnya kata-kata maaf tolong terima kasih supaya nanti dia praktekin juga rumah eh di sekolahnya gitu terus kan kita memang gak pernah bisa mengontrol teman-teman di luar ya ya itu tadi Teh ya kita gak pernah bisa mengontrol itu jadi ya kontrolnya pasti yang pertama itu basic di rumah itu bener-bener harus dibina banget sampai akhirnya ya siap aja kalau misalnya terjadi kemungkinan-kemungkinan ketemu sama orang-orang seperti itu kalau ayahnya Sina itu selalu bilang gini kalau misalnya ada yang apa ya istilahnya tidak sefrekuensi yaudah tinggalin aja gitu ya kan itu ya itu cara cepat kayak gitu ya cuman ini sebenarnya kan kayak kita juga emang kalau misalkan masih TK kan biasanya orang tua tuh suka pada ini ya suka suka pada gumpul gitu biasanya waktu jamannya ija juga gitu dan itu tuh suka kelihatan Teh mana misalnya kalau aku sih kayaknya sekilas gitu tuh suka jadi langsung kayak ngenilai ibu-ibunya juga gitu terus kayaknya sekilas tuh suka kelihatan anak-anaknya mana misalkan kalau masih TK kan ada yang manja banget ada yang maksudnya ada yang kelihatan mandiri terus ada yang dikit-dikit misalnya nangis gitu ya kan ada macem-macem gitu atau ada yang bahkan dari TK tuh udah kayak ngebully temennya juga gitu loh kan kayak gitu ya apalagi sebenarnya kita tuh menghindari yang ada yang kayak bully-bullyan gitu kan nah jadi ya emang kita tuh harus sebelum si anak masuk TK udah dikasih tau orang itu tipenya beda-beda terus ada yang kayak gini ada yang kayak gitu gitu lah dijelasin aja ke anak kalau misalkan ada orang misalnya yang suka ngejek-ngejek ih kamu misalnya apa rambutnya lurus misalnya aku mah keriting gitu lah atau eh kamu rambutnya keriting aku mah lurus atau segala macem gitu kan suka ada ya yang kayak gitu-gitu gitu ya jangan sampai kan setiap orang itu fisiknya itu mendingan dari awal tuh kita kayak ngasih tau fisik setiap anak itu berbeda-beda gitu ada yang rambutnya keriting ada yang rambutnya lurus ada yang kulitnya sawo matang ada yang kulitnya putih ada yang ini jadi semua itu beda-beda jadi kita gak usah ngebedain tiap orang itu karena semua itu kalau di mata Allah itu sama gitu yang membedakan itu amalannya aja gitu kan kalau baik ya berarti kamu bisa masih surga gitu-gitulah jadi setidaknya dia tuh ada oh iya kalau misalnya ada yang bilang kayak gitu oh udah udah gak usah ditanggapin lagi gitu karena Ije tuh pernah waktu jamannya SD gitu kelas 1 kan dia sekolah gitu ya sempat sekolah gitu kan jadi ada yang ngebully gara-gara dia itu umurnya masih muda gitu jadi semuanya itu ngerasa udah tuh oh kamu mah anak kecil gitu loh jadi digituin tapi ya aku bilang aja jadi ya dikasih tau kan tiap orang itu aku sekolah itu beda-beda gitu-gitulah jadi dianya ya biasa akhirnya biasa terus dia juga jadi tau jadi gak mau main sama orang itu kan makanya jadi ganti lagi orang yang lain gitu mainnya kan gitu ya benar ya pokoknya kalau kalau mau menyekolahkan anak keluar gitu pokoknya kita mesti siap-siap dirumahnya pokoknya dirumahnya dia kayak disiapin mentalnya untuk kalau misalnya keluar gitu ya terus ini sih terkadang suka aja loh kayak si anak tuh suka ada yang posesif gitu loh teh kadang ada anak misalnya dia tuh pengen mainnya sama dia terus misalnya tapi si anak kita tuh misalkan mau mainnya sama banyak orang kadang ya si anak itu suka jadi tiba-tiba kayak gitu ya itu mah emang harus kita kalau enggak kalau kita tahu kayak gitu kita coba ngobrol sama orang tuanya aja kadang kan suka ada juga yang orang tuanya terbuka gitu kan apa-apa kok aja ngobrol ya tuh anaknya misalnya pengen deketnya sama yang ini gitu kan jadi pengen terus aja ngebuntutin suka ada tuh kayak gitu ya bener ya semangat ya Mbak Raika semoga nanti baik-baik aja kalau misalnya kita dibina bener basic dirumahnya harus dibina banget disiapkan mentalnya dan kita juga jangan baper sih jadi ibu gitu misalnya bener soalnya saya tuh ada nih ya kayak Syem tuh Syem tuh kan temenan kan temenan baik lah best friend gitu sama ada tetangga disini terus aku tuh tapi mereka itu kayak berantem terus baikan berantem baikan gitu ya dan itu tuh sering tapi aku tuh sampai bilang sama ibunya apa sih namanya kita jangan baper ya mungkin kan anak-anak tuh memang seperti ini gitu kadang-kadang naik turunnya pertemanan mereka itu baik-baik saja dan itu tuh sepele sebenarnya cuma gara-gara apalah gitu misalnya rebutan apa jadi berantem gitu ya kayak gitu lah jadi kita juga harus mengkomunikasikan ke apa ke orang tuanya supaya kita juga kita jangan baper ya gitu karena emang kondisinya kayak gini gitu kalau anak-anak gitu seperti itu iya benar kadang-kadang anaknya musuhan ibunya ikut musuhan gitu ya nah itu kalau kayak gitu aku orang tuanya itu jadi konsedia tetap kayak gitu ibunya yaudah tinggalin aja iya benar yang kayak gitu mah tinggalin aja tapi pokoknya kita menunggu dan biar-biar sadar juga si ibunya maksudnya iya benar dan kita juga emang jadi ibu tuh emang harus pokoknya dengerin juga anaknya jadi selain kita diskusi sama anak kita juga harus dengerin keluhan-keluhan anak kalau misalnya lagi main sama temannya itu seperti apa kan mungkin nanti bisa kita luruskan ke anaknya atau misalnya kita juga bisa diskusikan dengan orang tuanya kenapa si anak ini kayak gimana kan punya latar belakang di rumahnya seperti apa kita gak tahu ya jadi ada juga sih disini tuh anak yang kayaknya dia tuh marah-marah gitu ya ke anak-anak gitu ya maksudnya ke anak yang lain juga sama oh ternyata di latar belakang di keluarganya itu emang anaknya suka dimarahin gitu anaknya suka dimarahin jadi oh iya ya itu anaknya karena suka dimarahin jadi mungkin dia juga kayak meluapkan apa meniru ya meniru meniru si orang tua gitu walaupun tidak selamanya apa yang dilakukan sama anak itu adalah hasil tiruan dari orang tua gak selamanya seperti itu cuma ya apa ya namanya kadang-kadang anak itu juga cerminan dari diri kita ya makanya kita harus baik nih ahlak ya aduh gitu terus apa nih menghadapi teman yang suka mukul sebaiknya gimana teh anak saya kan gak pernah balas jika dipukul jadi sering dirusuhin ini masih di lingkungan sekitar rumah anak saya juga suka mukul sebetulnya maksudnya mukul tuh jadi itu tuh tindakan dia kalau akrab akrab ke temannya itu dia kadang-kadang mukul tapi mukulnya tuh ya mukul begitu lah gitu nah ini tuh memang perlu didiskusikan sama orang tuanya jadi kadang-kadang fase usia 3-4 tahun biasanya ya teh ya kadang-kadang suka ada gitu tuh itu mungkin dari tontonan kalau anak saya sendiri itu juga pernah ya suka mukul gitu gara-gara nonton ini loh teh yang kayak robot-robot itu tuh kayak robot-robot gitu jadi dia tuh kayak apa ya kayak mempraktekan mempraktekan apa yang dia tonton walaupun itu sebenarnya cuma mainan gitu makanya aduh udah deh sama saya skip banget tuh itu gak ditontonin lagi gitu jadi mungkin ini mendingan apa ya mungkin ini dulu aja jangan dulu dekat-dekat dulu aja saya juga dulu gitu soalnya jadi itu kejadiannya sama anak saya sendiri jadi saya sendiri tuh malahan menghindarkan dia dulu dengan teman-temannya terus saya bilang kalau misalnya adek kayak gitu adek gak boleh dulu main sama yang lain karena yang lain nanti tersakiti gitu kan walaupun itu cuma apa becanda gitu atau misalnya namanya juga anak-anak gitu ya yaudah tapi dari situ kita kan terus kasih pengertian pengertian yaudah alhamdulillah sekarang gak ini sih gak mukul gitu kalau ada pasinya emang harus ngobrol sama orang-orang lain yes kalau kalau saya sih lebih ya maksudnya kita komunikasikan ke orang tuanya soalnya kalau saya sendiri itu ya itu saya itu membatasi dulu si adek dengan misalnya tontonan yang si robot itu saya hentikan gitu ya walaupun itu sebenarnya apa ya kayak cuplikan-cuplikan mainan gitu loh teh mainan bukan film mainan saya hentikan tuh tonton-tontonannya terus jadi ya kita mengkomunikasikan ke orang tuanya maksudnya emang dia tontonannya apa gitu iya betul jadi orang tua itu sangat berperan sekali ya ya apalagi untuk prasekolah ya prasekolah itu berperan sekali ya teh ya teh kecuali kalau udah gedean udah bisa milih sendiri gitu kalau ya udah gede tapi kalau yang prasekolah itu kan kita kita yang harus menjaga siapa dengan siapa dia karena si motoriknya itu masih belum bagus gitu ya belum terlatih dengan benar jadi emang kan orang tuh suka kalau enggak pun enggak nonton kayak gitu emang dia tuh jadi kayak reflect gitu suka pengen aja gitu kayak mukul kayak gitu ada yang jadi emang emang itu mah harus ditanyain aja kalau enggak si anaknya bilangin dibilangin gitu emang kalau dipukul sakit enggak coba coba pukul sendiri aku suka kayak gitu kalau enggak coba pukul diri sendiri kalau pelan nah itu gak pelan cuma lebih kenyal ke anak ya tapi kan itu kan dari orang lain berarti coba tanya orang tuanya kayak gimana iya benar jadi memang harus ditanyain ke orang tuanya pokoknya kita berperan banget deh maksudnya kadang-kadang yang gitu ya kita jangan kan kita khawatir orang lain ke gitu ke anak kita gimana kalau anak kita yang gitu ke orang lain itu kan ya memang kita juga harus berada hati-hati juga ya sama orang tuanya ya Teh maksudnya tidak semua orang langsung misalnya nerima apa yang misalnya kita kita klarifikasi kita ya kita iniin anaknya kadang ah anaknya biasa aja ini mau gitu aja gitu loh ya ibunya yang baper gitu terus kalau enggak gak keringaan gitu emang harus rada eh gimana si anak kalau di rumah ya gimana lah cara kita supaya bisa jadi masuk ke obrolan itu jangan tiba-tiba itu anaknya gak kayak gitu juga kan ya jadi ya perlu ngobrol dan ya harus tahu dulu orang tuanya kayak gimana ya betul pokoknya kita benar-benar apa ya santun juga sih kalau misalnya mau ngasih tahu santun jadi jangan sampai menyinggung gitu sudah 10.31 Teh ya ini apa kita bagi-bagi hadiah masker pertanyaannya apa ya ada tiga hadiah kemarin soalnya cuma satu nah sekarang ada tiga hadiah ayo ayo Teh pertanyaannya apa ya ini aja kalau ibu-ibu disitu yang disini gitu yang ada kalau misalnya pilih temen kayak gimana kan kita gak tahu juga kan ini kan pendapat kita ya belum tentu juga mereka sama disini misalnya cari yang yang temennya cepat oke-oke aja atau yang kayak gimana ya untuk tiga yang jawab kita kasih hadiah ya ada dua masker dua masker anak ya ini dua masker anak sama satu alas main gitu jadi pertanyaannya alas main yang hoop alas main hoop itu loh yang diiklanin sama Teh Devi oh yang hoop ya 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 yang hoop ya ya bener itu hoop ya lumayan lah buat berolahraga gitu kan ibu-ibu juga bisa ikutan itu lumayan bener loh oke Mbak Kurniawati yang baik ahlaknya ya terus satu ya baru satu orang Mbak Kurniawati terus siapa lagi jadi kita milih anak eh apa kita memilihkan teman itu seperti apa ya Teh ya dua orang lagi nih siapa yoo udah ada yang menjawab oh katanya aku aja udah punya udah punya maskernya dan udah punya hoopnya yang jujur dan berbicara baik sopan oke bunda neneng ya boleh satu lagi harus memilih orang tua tidak jahat kepada anaknya sedikit banyak hampir sama sih suka pilih teman yang set frekuensi sama mamanya biasanya ya teman mama sama juga ya sama anak ada empat yang jawabnya gimana dong dikasih empat aja eee ya bebas sih Teh terperang yaudah jadi yang menangnya empat ya gak apa-apa empat satu lagi buku aja satu lagi buku ya oke jadi buat mbak Kurniawati terus bunda neneng sama siapa mbak Raika ya mbak Raika sama bunda Yusi eee ini mah tetangga bunda Yusi mah nah ini bunda Yusi nanti hari kamis kita ada zoom tematik yang misinya Teh Deviana ini ini orangnya kita mau English time ya kita English time itunya apa termanya oke yaudah selamat ya buat empat orang pemenang silahkan kirim alamatnya ke DM Familia Kretifa terima kasih sudah membersamai kita berdua cuap-cuap santai super santai ya karena kita bukan pakar kita bukan pakar kita cuma apa seneng berbagi pengalaman dan kita bagikan lagi wawasan yang kita punya gitu tuh halo bunda Deviana halo bunda Yusi ya nanti ketemu ya bunda ya kita ketemu hari kamis di zoom tematik buat teman-teman yang mau ikutan ya teman-teman instagram boleh banget nanti linknya ada di FK berbagi atau boleh juga gabung ke grup whatsappnya zoom tematik juga ada gitu yaudah itu aja apa cuap-cuap sharing-sharing santai dari kami semoga bermanfaat sangat bermanfaat ada setitik setitik secercah gitu ya manfaat yang bisa diambil dan selamat memilih teman buat teman-temannya eh buat anak-anaknya gitu saya tutup dengan bacaan hamdallah dan doa penutup majelis sebenarnya kalau mau bihan dikasih wala'ilah antas terburuk wala'ilah assalamualaikum dadah selamat olahraga bihan bihan